Ada wajah baru, rasa lama yang ikut bergabung dalam latihan RMFC dalam persiapan menghadapi putaran kedua Liga 1 2022 terkhusus saat melawan PSIS Semarang Pemain yang dimaksud adalah mantan pemain dari RMFC yaitu Ahmad Bustomi Ahmad Bustomi terakhir kali bermain untuk klub Liga 2 PSMS Medan Setelah sebelumnya juga sempat bermain atau sempat memperkuat Persis Jaya Jakarta di Liga 1 2021 atau di musim lalu pada putaran kedua Sedangkan Ahmad Bustomi sendiri sempat beberapa kali memperkuat RMFC tepatnya pada tahun 2008-2011 kemudian 2014-2016 dan juga yang terakhir adalah pada tahun 2017-2018 Ahmad Bustomi sendiri bergabung dalam latihan RMFC atas dasar permintaan dari sang pelatih RMFC yang ini adalah Javier Roca Selain Ahmad Bustomi, setidaknya ada 5 pemain baru yang juga ikut bergabung dalam latihan tim Singoedan Mereka diantaranya adalah Imam Budi Hurnadi kemudian Joko Susilo, Galih Firman Syah dan juga 2 pemain muda yang ini adalah Kevin Armedia dan juga Bayu Aji Sementara itu di Bursa Trafer putaran kedua Liga 1 2022 ini RMFC memang terbilang tidak begitu aktif dalam berburu pemain anyar Ini saja RMFC mendaftarkan 2 pemain yang sebenarnya bukan pemain baru untuk putaran kedua Liga 1 2022 di putaran kedua yang ini adalah Kosedia Hari Yudo dan juga Saiful Anwar yang keduanya merupakan pemain RMFC yang di putaran pertama mengalami cedera dan juga belum sempat didaftarkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya